Dengan banyaknya jumlah pengungsi dan relawan yang terbatas, pengungsi Gunung Agung diharuskan bekerja piket. Pekerjaan yang dilakukan yaitu Gotong Royong membasihkan pengungsian dan distribusi logistik. Ada yang unik dari pos pengungsian di Desa Tembok, Kabupaten Buleleng ini, yaitu setiap pengungsi yang datang ke Desa Tembok harus bertugas piket. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya seperti apa piket yang mereka lakukan sudah ada bersama saya. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Komang Sila. Pak Komang, Pak Komang ini piket seperti apa sih yang dilakukan setiap hari? Kita memilah-milah logistik, bantuan-bantuan dari para dermawan yang sudah ditujukan ke Desa Tembok. Kita ada pembagian sip dari pagi jam 9 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 kita istirahat, jam 1 sampai jam 3, dan jam 3 sampai jam 6. Jadi dalam satu hari ada tiga sip piket dan ini tugasnya milah-milah baju, milah-milah makanan untuk dibagikan ke? Para pengungsi yang ada di pos-pos ini. Oke, terima kasih Bapak, silakan bekerja kembali. Nah, jadi di situ setiap masyarakat atau pengungsi yang datang ke Desa Tembok, ini mereka harus menandatangani surat pernyataan dulu bahwa mereka akan mengikuti seluruh ketentuan yang dilakukan oleh Desa Tembok. Salah satunya tidak boleh berjudi, tidak boleh mabuk, selain itu juga mereka harus bertugas piket seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Komang. Nah, ini dilakukan agar masyarakat atau para pengungsi memiliki aktivitas setiap harinya, agar mereka tidak jenuh dan bosan. Selain itu, ini juga dilakukan karena Desa Tembok memiliki pengungsi yang cukup besar dengan 7 ribu pengungsi, sehingga mereka harus melakukan pekerjaan rumah mereka sendiri karena jumlah relawan yang sangat terbatas. Casey Netania, Sartika Harap, Berita 1, Bali.